Halo bos, selamat pagi bos ketemu lagi dengan saya bos pada selamat pagi hari ini hari kamis tanggal 27 agustus tahun 2020 pagi ini saya akan melakukan pemetikan buncis lagi bos ini buncis di usia sekarang 55 hari setelah tanam untuk cabai rawitnya ini umur 53 hari setelah tanam dan CMK akar cabai merah keritingnya umur 54 hari setelah tanam selisih 1 hari 1 hari ya bos ini saya melakukan pemetikan lagi bos di umur 55 hari setelah tanam entah ini dapat berapa kilo saya juga belum tahu pastinya tapi kayaknya ini agak berkurang bos dari pemetikan yang kemarin bos tidak begitu lebat bos buahnya bos banyak yang rontok juga ini belum saya pupuk bos sudah 2 mingguan lebih ini bos belum saya pocor lagi karena belum ini bos belum ada dananya untuk beli pupuknya bos lalu bos petani kere ya gak apa-apa bos syukurin aja yang ada ini bos segini lumayan bisa buat nyambung ini juga buncisnya kecil-kecil bos kurang kurang gak panjang gitu ya bos karena mungkin ya kurang ada kurang nutrisi apa saya juga belum begitu paham bos jadi pendek-pendek gitu bos saya kan juga masih belajar ya bos petani amatiran bos baru nanam buncis dua kali ini bos nah lumayan ya bos dan harganya juga hari ini gak tahu berapa naik apa tetap apa malah turun saya juga gak tahu nanti kita lihat aja di pasar bos ngikutin harga pasar aja bos mudah-mudahan sih naik ya bos biar bisa buat beli pupuk gitu bos haha petani kere bos seadanya bos kasihan juga sih ini tanaman puasa udah lama enggak kayak enggak saya kasih makan nutrisi pupuk cuma disemprot aja bos setiap tiga hari sekali itu bos kadangnya telat sampai lima hari karena ya disamping itu sibuk juga bos terus sebelah sana bos itulah hanya dibongkar bos yang cabai itu yang gak tumpu-tumpu bos masih kecil-kecil terus kalah sama yang ini ini nanti pohon sengon ini mau ditebangin bos semua bos sampai sana jadi lahannya kemarin kan ada plastik mulusannya ya bos jadi dibongkar di plastiknya digulung ini nanti ditebangin habis ditebangin kan wah ini jadi terang ya bos sinar mataharinya lumayan nanti agak full ini nanti saya rencana saya tanamin ganti bos enggak cabai bos udah biarin tapi yang udah tumbuh sedikit-sedikit itu bos ada yang udah besar ada yang kecil nanti dibongkar aja nanti saya garap lagi lahannya pengennya sih tanduri apa ditanami kacang panjang gitu ya bos sama mau nyoba daun peri bos dikit aja nanti paling sebelah sana bos daun peri itu dari sono seret ini bos nah itu galengan sampai sini lahan yang akan saya garap nanti mudah-mudahan aja berhasil ya bos ini nanti kalau yang sebelah sini sengonnya masih dibiarin bos nunggu ini tanamannya habis nanti sengon ini juga ditebangin gitu ya bos biar terang biar sinar mataharinya itu masuk gitu ya bos bagian sengon sekarang harganya murah sekali bos nunggu lama-lama harganya murah sekali bos jadi rugi bos mending fokus di tanaman aja gitu ya bos tanamannya biar full sinar matahari gitu bos oke bos ini nanti hasil panenannya pantil pemetikan berapa kilo nanti saya akan tulis di judul gitu ya bos dan harganya juga biar itu nanti buat rekomendasi saya sendiri bos buat dokumentasi untuk tahun-tahun ke depan biar bisa belajar dari pengalaman gitu ya bos jangan lupa subscribe channel youtube saya taning awur baru gendeng mat pagi mat aktivitas saja semoga sehat selalu sukses dan banyak rezekinya ya bos amin mari kita belajar bareng bos bersama-sama saya juga masih belajar ini bos oke nantikan video-video saya di episode selanjutnya jangan lupa ngopi bos saya juga belum ngopi ini bos dari pagi langsung kesini ini masih banyak sana bos mudah-mudahan selesai sendirian ya bos saya mati sendirian sampai jumpa lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati